Intro Halo, selamat datang di Surabaya dan selamat datang di channel Dutografi segmen Surabaya punya edisi drone vlog Surabaya punya edisi drone vlog adalah segmen yang secara khusus menyajikan review singkat seputar aspek asitektural bangunan-bangunan, struktur maupun tempat-tempat ikonik di Surabaya versi Dutografi ini adalah edisi pertama dan saya ajak kalian melihat lebih dekat salah satu penghias lahan Surabaya Timur yang keren banget menurut saya Esa Sampurna Center atau dikenal juga dengan nama Graha Esa Sampurna tidak hanya menurut saya tapi kerennya ini memang sudah diakui juga oleh para pakar arsitektur dan tata kota Surabaya melalui penghargaan Green Building Awareness Award 2014 berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno, MERS, Surabaya berkategori gedung perkantoran atau office tower dengan statusnya yang pernah menyandang gelar pemenang Green Building Awareness Award 2014 di kategori gedung perkantoran artinya bangunan ini termasuk karya arsitektural yang mengusung konsep atau menerapkan prinsip bangunan hijau yaitu bangunan yang ramah lingkungan ini terlihat di olahan fasadnya atau penampakan wajah atau eksteriornya dan memang hanya bagian luar saja yang saya review ya teman-teman namanya juga drone vlog jadi shoot video by drone hanya bisa di luar ruangan saja selamat menikmati selamat menikmati gedung perkantoran milik Esa Sampurna Group ini memiliki olahan fasad modern yang dipadukan dengan orientasi pada eco building yang hijau dan sehat pada fasad unsur modern didominasi material kaca sebagai dinding atau glass wall dipadukan dengan vegetasi atau tanaman sebagai grass wall bagian muka atau fasad yang ditutupi tanaman inilah yang menjadi nilai istimewa terbesar bangunan ini selain olahan atau tatanan lainnya seperti sirkulasi akses masuk dan keluar landscape-nya yang cukup banyak di yasi tanaman hijau estetika lighting dan sebagainya diantara itu semua dinding vegetasinya inilah yang teristimewa teman-teman mungkin teman-teman punya informasi yang berbeda atau mungkin koreksi bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah ini ya mungkin juga ada teman-teman yang tahu berapa sih tingginya gedung Esa Sampurna Center ini pastinya bagian fasad dengan olahan bentuk persegi yang tidak rata atau dengan kata lain ada bagian yang menonjol ada bagian yang ke dalam ini dimaksudkan untuk menciptakan shading sehingga mengurangi radiasi matahari langsung nah ini juga keren teman-teman selamat menikmati iya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dinding vegetasi yang mengacu pada prinsip green building bangunan ini Lalu apa sih arti keistimewaannya? Ini teman-teman nilai plus atau manfaat dinding vegetasi itu Yang dilahirkan dari konsep faedah arsitektur roof garden Yang sudah lama ada sejak masa taman gantung Babylonia Yang pertama roof garden dapat membentuk transpirasi yang menyegarkan lingkungan Yang kedua sebagai area resapan air Yang ketiga mengurangi kebisingan Oke teman-teman sampai disini dulu ya Surabaya punya kali ini Jika kalian ingin menambahkan informasi silahkan tambahkan di kolom komen di bawah Semoga video ini bermanfaat Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe, kasih like, serta share ya Terima kasih teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax